Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Pak Nafi Bagaimana kabarnya kalian semuanya Semoga kita semua Orang tua kita, kudu-kudu kita Saudara kita, teman-teman kita Semuanya selalu diberi kesehatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rubbal Sudah siap ya Untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini Dalam pertemuan kali ini Kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis Yaitu materi tentang Hukum waqaf dan Wasol Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan Semoga apa yang akan kita pelajari ini Diberi kemudahan dan kefahaman Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rubbal Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Rabbil firli wal walidayya walil mu'minin Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Bi wajihil karim wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin Wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laki Alhamdulillahi Rabbil Alamin Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama Yaitu tentang wakof Apa itu wakof? Secara bahasa wakof berarti berhenti Sementara berdasarkan kaedah ilmu tajwid Secara istilah wakof berarti memberhentikan bacaan Al-Quran Untuk mengambil nafas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan Ada pun macam-macam wakof itu ada dua Yang pertama wakof itirori Yang kedua wakof ikhtiyari Wakof itirori Yakni menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna Ketika dalam keadaan terpaksa Baik karena kehabisan nafas Karena lupa Karena bersin Batu Dan sebab-sebab lainnya Kalau wakof ikhtiyari Wakof ini biasa juga disebut Wakof ijtihadi Yakni Jika seorang pembaca Al-Quran Sesuai pilihan dirinya Karena pemahamannya atas kaedah bahasa Arab Sebagai bahasa Al-Quran Kemudian Secara umum wakof ikhtiyari Dibagi lagi menjadi delapan macam Di antaranya Yang pertama Wakof Tam Yang kedua Wakof Khafi Yang ketiga Wakof Hasan Yang keempat Wakof Kobih Yang kelima Wakof Bayan Yang keenam Wakof Jais Yang ketujuh Wakof Soleh Yang kedelapan Wakof Mafhum Kemudian Terdapat 13 tanda Wakof yang ada Di dalam Al-Quran Apa saja Di antaranya adalah Yang pertama Ada tanda Wakof To Pengertiannya yaitu Wakof Mutlak Yang berarti Lebih utama Berhenti daripada Dilanjutkan Membaca Contohnya Karena ada Tanda To Atau Wakof Mutlak Jadi Lebih utama Berhenti Kemudian Dilanjutkan Kemudian Tanda Wakof Yang kedua Mim Atau Disebut Wakof Lazim Itu Wajib Berhenti Contohnya Itu ada Tanda Mim Kecil Yang mana Itu adalah Tanda Wakof Lazim Kita Wajib Berhenti Kemudian Dilanjutkan Kemudian Yang ketiga Tanda Wakof Huruf Cim Atau Disebut Dengan Wakof Cais Boleh Berhenti Ataupun Melanjutkan Membaca Contohnya Zalikal Yawmul Hak Ko Boleh Berhenti Atau Melanjutkan Membaca Kemudian Tanda Wakof Yang keempat Shola Atau Disebut Wakof Waslu Ula Yang mana Lebih Utama Lanjut Tanpa Berhenti Contohnya Kemudian Yang kelima Tanda Wakof Kofa Atau Disebut Wakof Mustahab Lebih Utama Berhenti Pada Tanda Wakof Contohnya Ada Tanda Wakof Kofa Maka Kita Berhenti Kemudian Dilanjut Kemudian Yang Nomor Enam Tanda Wakof Kola Atau Disebut Dengan Wakof Wakof Ula Berhenti Lebih Utama Daripada Lanjut Contohnya Ada Tanda Kola Kecil Kita Lebih Utama Berhenti Kemudian Dilanjut Tazilul Azizir Rahim Kemudian Tanda Wakof Yang Nomor Tujuh Yaitu Tanda Wakof Mujahwaz Meski Boleh Berhenti Namun Lebih Utama Dilanjutkan Membaca Contohnya Amlil Insanima Tamanna Falillah Hil Akhiroti Wal Wal Ula Jadi Boleh Berhenti Tapi Lebih Utama Dilanjutkan Membaca Kemudian Tanda Wakof Yang Nomor Delapan Swat Atau Disebut Wakof Murokhas Lebih Utama Terus Namun Boleh Berhenti Ketika Darurat Atau Kehabisan Nafas Batu Atau Panjangnya Ayat Contohnya Ini boleh Berhenti Karena Mungkin Kita Batu Atau Kehabisan Nafas Kalau Kuat Ini Lebih Utama Kita Teruskan Kemudian Tanda Wakof Yang Nomor Sembilan Kof Atau Disebut Wakof Kobi Lebih Utama Terus Tanpa Menghentikan Bacaan Allah Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minad Dolimin Kemudian Tanda Wakof Yang Kesepuluh Kaf Atau Disebut Wakof Mutobikun Ala Mak Kob Lahu Jika Ada Tanda Ini Maka Cara Membacanya Disamakan Dengan Wakof Sebelumnya Contohnya Wal Adiyati Dab Ha Fal Muriyati Kod Ha Fal Muriyati Sub Ha Kemudian Tanda Wakof Selanjutnya Lam Atau Disebut Wakof La Wak Fu Dilarang Berhenti Dan Jika Berhenti Harus Diulang Lagi Bacaannya Namun Jika Di bawahnya Terdapat Tanda Awal Ayat Yang Membolehkan Berhenti Contohnya Contohnya Minal Basyari Ah Fakuli Inni Nazaratu Lir Rahmani Souma Kemudian Tanda Wakof Yang Nomor 12 Yaitu Titik 3 Atau Disebut Wakof Mu'anakoh Wajib Berhenti Di salah Satu Tanda Baik Yang Awal Maupun Akhir Ada Dua Tanda Kita Bisa Berhenti Di awal Ataupun Di akhir Tanda Tersebut Contohnya Walatul Kubi Aidikum Ilat Tahlukah Boleh Berhenti Yang Di pertama Atau Berhenti Yang Di Terakhir Walatul Kubi Aidikum Ilat Tahlukati Wa Ah Sinu Kemudian Yang Nomor 13 Saktah Menghentikan Bacaan Dengan Menahan Nafas Sejenak Sekira Duharokat Pada Kata Yang Ditandai Saktah Atau Dengan Huruf Sin Kemudian Langsung Disambungkan Pada Kelimat Selanjutnya Contohnya Jadi Kita Sekiranya Duharokat Kemudian Kita Masuk Pada Pembahasan Wasol Pengertian Wasol Secara Bahasa Wasol Berasal Dari Kata Wasola Yang Artinya Sambung Menyambung Atau Terus Sementara Secara Istilah Ilmu Tajwid Wasol Adalah Meneruskan Bacaan Ayat Al-Quran Bata Tanda Wakof Yang Seharusnya Boleh Berhenti Dengan Tidak Mengambil Nafas Cara Membaca Wasol Yang Pertama Ini Cara Membacanya Disambung Dengan Harukat Akhir Huruf Pada Ayat Pertama Tetap Dibaca Apa Adanya Jika Berharukat Fathah Kasro Ataupun Dhamma Contoh Bismillah Hirohman Hirohim Alhamdulillah Rabbil Alamin Jika Diwasolkan Maka Dibaca Bismillah Hirohman Hirohim Alhamdulillah Rabbil Alamin Kemudian Ada Cara Membaca Wasol Yang Ditambah Nun Dengan Harukat Kasro Jika Akhir Kata Ayat Yang Akan Disambung Berharukat Fathah Tain Kasro Tain Maupun Dhamma Tain Contohnya Kul Huwawallahu Ahad Allah Husshamad Jika Diwasolkan Maka Dibaca Kul Huwawallahu Ahad Nillah Husshamad Dari Pelajaran Wakaf Dan Wasol Kita Dapat Mengerti Sebagaimana Aturan Aturan Atau Kaidah Membaca Al-Quran Begitipula Dengan Kehidupan Yang Juga Perlu Diatur Sedemikian Rupa Dengan Cermat Dan Keteritian Jadi Ada Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Ketika Kita Mempelajari Kaidah Membaca Al-Quran Ada Aturan Aturan Begitupun Juga Dalam Kehidupan Ini Juga Ada Peraturan Dan Larangan Yang Diatur Dalam Islam Jika Wakaf Dan Wasol Mengatur Cara Berhenti Dan Cara Menyambung Huruf Yang Keduanya Membutuhkan Kecermatan Dalam Melihat Tanda Maka Ketika Hidup Kita Harus Penuh Kecermatan Dalam Segala Hal Terlebih Dalam Mengerjakan Tugas Agar Apa yang Menjadi Tanggung jawab Kita Baik Di lingkungan Sekolah Agama Maupun Di sekolah Bisa Terselesaikan Terselesaikan Dengan Baik Mungkin Cukup Sekian Dari Materi Kali Ini Semoga Apa Yang Telah Kita Belajari Ini Dapat Bermanfaat Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Jangan Lupa Untuk Mengerjakan Tugas Harianya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih